Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun Al-Rajid sangat ingin sekali mengalahkan Abu Nawas Namun semua perangkap yang selama ini dibuat Dengan mudahnya diatasi oleh Abu Nawas Itu karena kecerdikannya yang luar biasa Akan tetapi Baginda Raja tidak putus asa Ia masih mempunyai banyak tipu muslihat lain untuk menjerat Abu Nawas Hingga pada suatu hari Baginda Raja mengajak para menterinya untuk berendam di kolam khusus kerajaan Di tengah asiknya mereka berendam Tiba-tiba terbesi di benak Baginda Raja akan sebuah jebakan Baginda Raja lalu berkata kepada para menterinya Aku mendapatkan ide untuk menjebak Abu Nawas Para menteri yang sedang ikut berendam Sepontan penasaran dengan ide Sang Raja Apakah itu wahai paduka yang mulia? Tanya salah seorang menteri Kalian tidak perlu tahu dulu Besok akan aku undang Abu Nawas untuk mandi bersama di sini Aku hanya menghendaki kalian Supaya datang lebih awal sebelum Abu Nawas Dan jangan lupa Masing-masing dari kalian harus membawa sebutir telur Tapi jangan sampai ketahuan Abu Nawas Kata Baginda Raja mengarahkan Setelah rencana disusun dengan matang Maka pada keesokan harinya dipanggilah Abu Nawas ke istana Singkat cerita datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Tapi saat ia masuk ke dalam istana Abu Nawas tak mendapati Baginda Raja duduk di singgah sananya Hai pengawal Kemana paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kepada salah satu pengawal Paduka sedang berendam di kolam Katanya Tuan Abu sudah ditunggu Mari saya antar ke sana Jawab si pengawal Setelah Abu Nawas diantar ke lokasi kolam kerajaan Ternyata para menteri juga sedang berendam bersama Baginda Raja Melihat Abu Nawas sudah datang Baginda Raja langsung memanggilnya Hai Abu Nawas Kemarilah Ayo mandi bersama kami Ajak Baginda Raja Abu Nawas tak kuasa menolak ajakan Baginda Raja Ia pun langsung membuka baju dan celananya Dan ikut berendam di kolam Kamu kenapa terlihat gugup Abu Nawas? Kamu takut air? Tanya Baginda Raja Tidak paduka yang mulia Saya sama sekali tidak takut air Justru saya adalah perenang yang hendal Balas Abu Nawas Wah hebat sekali kau Abu Nawas Kau pasti pandai berenang seperti bebek Puji Baginda Raja Bebek pandai berenang Itu karena saya yang melatihnya paduka Celetuk Abu Nawas Sepontan Baginda Raja dan para menterinya tertawa terpingkal-pingkal Itulah yang saya suka darimu Abu Nawas Kamu selalu membuat kami ceria Kata Baginda Raja sambil terus tertawa Wahai Abu Nawas Segala sesuatu yang mustahil Bila Allah menghendaki Apakah bisa menjadi nyata? Tanya Baginda Raja Tentu saja bisa paduka Jawab Abu Nawas Jadi kalau Allah menghendaki manusia bisa bertelur Maka itu bisa menjadi kenyataan Pancing Baginda Raja Kalau Allah sudah bergehendak Tidak ada yang mustahil paduka Sahut Abu Nawas Rupanya tanpa Abu Nawas sadari Ia mulai masuk ke dalam jebakan Baginda Raja Atas beberapa pertanyaan yang telah diajukan Kebetulan sekali Abu Nawas Saya mengundangmu kemari Karena saya juga ingin mengajakmu ikut sebuah permainan Tutur Baginda Raja Permainan? Permainan apa paduka? Tanya Abu Nawas mulai curiga Tadi kan kamu menjelaskan Kalau Allah menghendaki Manusia pun bisa bertelur Maka dari itu Saya juga ingin merasakan Bagaimana rasanya bertelur Dan pada permainan kali ini Masing-masing dari kita Menyelam ke dalam kolam beberapa saat Setelah itu Kita tunjukkan telur kita Bagi siapa saja yang tidak bisa bertelur Maka harus dihukum Kata Baginda Raja memberitahu Mendengar hal itu Wajah Abu Nawas mendadak pucat seketika Jebakan Baginda Raja kali ini Benar-benar penuh perhitungan Dan persiapan yang cukup matang Sehingga tak ada celah bagi Abu Nawas Untuk mengakali jebakan tersebut Abu Nawas hanya bisa pasrah Dirinya merasa tak akan bisa lolos Dari jebakan Baginda Raja kali ini Melihat wajah Abu Nawas murung Membuat Baginda Raja tersenyum puas Kali ini kau pasti akan kalah Abu Nawas Kata Baginda Raja dalam hati Nah sekarang apalagi yang kita tunggu Ayo kita menyelam Lalu naik ke atas Sambil menunjukkan telur kita masing-masing Perintah Baginda Raja Baginda Raja dan para menteri Mulai menyelam Kemudian naik ke atas satu persatu Dengan membawa sebutir telur ayam Sementara Abu Nawas masih dalam keadaan menyelam Di saat itulah otak Abu Nawas Terus bekerja mencari cara Agar bisa lolos dari jebakan Karena dadanya mulai terasa sesat Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan Dan naik ke atas Saat itu Abu Nawas tidak menunjukkan telur ayam Seperti halnya Baginda Raja dan para menterinya Sebab ia sama sekali tidak mempersiapkannya Beda dengan Baginda Raja dan para menteri Mereka memang sudah mempersiapkannya dari awal Baginda Raja pun kemudian langsung mendekati Abu Nawas Hei Abu Nawas Mana telur kamu? Tanya Baginda Raja Bukan Abu Nawas namanya Kalau tidak bisa mengatasi perangkap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Tadi paduka tanya apa? Bisa diulangi Pinta Abu Nawas Kami semua sudah menunjukkan telurnya Sebagai bukti bahwa kami bisa bertelur Sekarang mana telurmu? Tanya Baginda Raja Ditanya demikian Tiba-tiba Abu Nawas bertingkah layaknya ayam jantan Mulutnya mengeluarkan suara berkokok Yang terdengar sangat keras Hal ini membuat para menteri merasa heran Setelah Abu Nawas selesai berkokok Ia pun menjawab pertanyaan Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Hamba tidak bisa bertelur Seperti paduka raja dan para menteri Mendengar jawaban Abu Nawas Baginda Raja merasa jebakannya kali ini Benar-benar berhasil Kalau begitu Kau harus dihukum Abu Nawas Tata Baginda Raja dengan bangganya Tunggu dulu wahai paduka Ujar Abu Nawas memohon Apalagi Abu Nawas Tanya Baginda Raja tidak sabar Paduka yang mulia Sebelumnya izinkan saya membela diri Sebenarnya kalau hamba mau bertelur Hamba tentu mampu Tetapi hamba merasa harus jadi ayam jantan Dengan begitu Sayalah yang mengawini kalian Hingga kalian bisa bertelur Apakah paduka tidak malu Bisa bertelur Tapi tidak tahu siapa yang mengawini Tutur Abu Nawas Penjelasan Abu Nawas tersebut Membuat Baginda Raja Tidak bisa berkata apa-apa Wajah Baginda dan para menteri Yang semula cerah dengan kemenangan Kini mendadak berubah menjadi merah padam Karena merasa malu Sebab secara tidak langsung Mereka dianggap ayam betina Sedangkan Abu Nawas Adalah satu-satunya ayam jantan Tak kuasa menahan malu berkepanjangan Baginda Raja segera mengenakan pakaiannya Dan meninggalkan kolam Dengan perasaan dongkol Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh